Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini ketemu lagi sama Ustazah Sihatin ya Ustazah nanya, bagaimana khabarnya hari ini? Sihat semuanya kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak, kali ini pembelajaran Al-Quran Sebelum dilanjut, kita berdoa dulu bersama-sama A-ba-ta Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warsukni fahma Amin Ya Rabbal Alamin Dengan kita membaca doa di awal pembelajaran Semoga Allah SWT memberi kelancaran pada pembelajaran kita kali ini Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak di pembelajaran Al-Quran kali ini Yang akan kita pelajari masih tetap tentang Ithar dan Ikhva Yang mana Ustazah berkali-kali mengingatkan ke anak-anak bahwasannya Ithar itu artinya jelas dan Ikhva itu artinya samar Dan seterusnya Nah anak-anak, kalau sudah mengetahui arti dari masing-masing yang sudah disampaikan oleh Ustazah Sekarang anak-anak, Ustazah ingatkan tentang passwordnya Passwordnya Ithar adalah Nun atau huruf lain Jika bersukun dibaca Ithar Dan passwordnya Ikhva Nun atau huruf lain Jika tidak bersukun Bertemu tidak bertasdit Dibaca Ikhva Cara membacanya Siap-siap mendengung Panjangnya ditambah satu ketuk Nah, kalau pengertian yang sudah disampaikan sama Ustazah Harusnya anak-anak juga tahu Contoh bacaan Ithar dan Ikhva Nah anak-anak, Ustazah ingatkan lagi Ithar itu ada dua Yaitu Ithar Nun dan Ithar Mim Di Ikhva juga ada dua Ithar Nun juga Ithar Mim Nah sekarang, masing-masing contohnya diperhatikan Kalau Ithar Nun di halaman empat contohnya Nah, kalau di halaman lima Yang contohnya Ithar Mim adalah Nah, di halaman empat, lima dan enam Masih banyak lagi contoh-contoh Selain yang sudah disampaikan oleh Ustazah Selanjutnya adalah contoh bacaan Ikhva Yang Ikhva Nun ada di halaman tujuh Samar dan Mendengung Lain dengan bacaan Ithar Mim dan Ithar Nun Perhatikan anak-anak Nah, selanjutnya ada di halaman delapan Di halaman sembilan Nah, itu anak-anak Contoh dari bacaan Ikhva Nun dan Ikhva Mim Masih banyak sekali contoh-contoh Selain yang sudah dibacakan oleh Ustazah Bisa difahami anak-anak? Paham semua ya? Nah, kalau sudah bisa difahami Tugasnya adalah Ada lembar kerja siswa atau LKS Yang di situ Ustazah sampaikan ada beberapa ayat Yang kemudian nanti dicari bacaannya Bacaan Ithar Mim dan Ithar Nun Bacaan Ikhva Mim dan Ikhva Nun Insya Allah anak-anak bisa memahami Yang sudah disampaikan oleh Ustazah Semoga nanti nilainya bagus semuanya Itu anak-anak yang bisa disampaikan oleh Ustazah Semoga bisa bermanfaat Bisa difahami Dan Ustazah akhiri Nun walqalami wa mayas turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih